Intro Caleg DPRD Provinsi Keprintuk Daerah Pemilihan Kepri IV, Andi Kusuma yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Perindo menolak atas tuduhan pelanggaran dalam berkampanye oleh Bawaslu Kabupaten Karimun apalagi sejak 21 November 2018 kemarin statusnya menjadi tersangka oleh Polres Karimun akibat pengaduan yang dibuat oleh Bawaslu melalui Gakumdu Bawaslu Kabupaten Karimun Andi Kusuma disangkakan telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu dengan melakukan politik uang Kejadian berawal saat Andi Kusuma diundang oleh orang tua angkatnya dalam kegiatan turnamen bola volley cup yang digelar warga Karimun sekitar 3 bulan lalu dimana saat itu daftar calon tetap belum diumumkan oleh KPU Selaku tamu dan pemilik Diamond TV Andi memberikan bantuan 20 unit para bola agar warga bisa menonton siaran Diamond TV Namun Andi tidak memberikan spesial rupiah pun uang kepada warga dalam acara tersebut Sebagai caleg Provinsi Kepri dari Perindo Andi Kusuma mengatakan statusnya sebagai tersangka pidana pelanggaran pemilu tidak didukung dengan dasar yang jelas Pasalnya Andi Kusuma merupakan caleg dengan daerah pemilihan Kepri 4 meliputi wilayah kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, dan Batu Ampar Jadi ketika sudah ada kesempatan dengan Panwas Cam Kita juga tidak tahu bahwa setelah acara saya dipanggil untuk diklarifikasi di bawah seluruh Jadi saya kaget juga, tapi itu saya terangkan Saya terangkan kondisinya ya kan seluruh kronologis bahwa kita hanya hadir di acara tersebut Tiba-tiba kasus tersebut dilimpahkan di Kepulisian di Gakumdo Saya sudah jelasin, saya sudah tunjukin proposal Saya diundang, undangannya ada, semua saya sudah tunjukin Bantuan-bantuan yang saya, kondisi setelah laku manusia Ya kan, karena saya ada perusahaan bergerak di bidang televisi Ya masyarakat di sana mengatakan Susah kalau untuk menonton televisi ya hanya saya bantuan parabola di sana Saya tidak tahu juga kondisinya setelah saya bantu Mereka dari kepanitian memberikan kepada seluruh perserta yang ada di turnamen tersebut Itu di luar patas kontrol kita Tapi pada dasarnya bahwa saya itu maju sebagai caleg provinsi di Dapil Keperimpat Lubuk Bajah, Batam Kota, Bengkong, dan Latu Ampar Apa kepentingan saya mengelakukan manipolitik yang bukan Dapil saya Saya kecewa sekali dengan Bawasdu, dengan Gakumdo Bisa secara sepihak dalam hal ini Dari mana kajiannya saya bisa ditetapkan sebagai tersangka Menanggapi kriminalisasi terhadap salah satu caleg perindo Ketua tim pelaksana pengawasan kinerja pemerintah terkait pemilu 2019 Yang dibentuk LSM Sekepri Ahmad Rosano berinisiatif melakukan pertemuan dan diskusi Dengan mengumpulkan 200 LSM, OKP, dan Ormas Sekepri Mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 2000 titik di seluruh wilayah Kepri Untuk menunjukkan keinginan masyarakat Agar penegakan hukum berjalan dengan benar Tanpa intervensi kepentingan pihak manapun Agar pemilu berlangsung dengan aman dan damai Ada salah satu calon kandidat legislatif di Kepri Yang kita juga dikriminalisasi oleh bawah seluruh Tanjung Balai Karimun Sementara caleg tersebut berkerudukan dan punya pemilihan di Pulau Batam Nah ini sudah jauh berbeda Untuk itu kami mengumpulkan seluruh SOSM, OKP, dan Ormas Untuk kita satukan pendapat disini Dan jika memungkinkan kita akan turun demo di 2000 titik seluruh Kepri Sangkaan pelanggaran pemilu seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 Dan Peraturan Bawaslu No. 28 tahun 2018 Terkait tata cara bersosialisasi dan berkampanye bagi peserta pemilu 2019 Pihak Kandikusuma menilai bahwa aturan tersebut diperuntukkan bagi caleg Atau peserta pemilu yang berada di dapilnya Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan melaporkan Dari Batam, Kepulauan Riau